Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan tuan-tuan Kita dikejutkan dengan seorang lagi pemimpin Saya boleh katakan pemimpin tertinggi PN dan Bersatu Yang akhirnya menerima satu lagi tuntutan bernilai RM 20 juta Dalam perkembangan yang lain sebelum ini juga Menteri Besar Kedah, Sanusi yang juga diarah bayar ganti rugi RM 120 ribu kepada Mahfuz Hari ini pula kita mendengar Azmin Ali Pemimpin terkenal PN, siapa tidak kenal Azmin Ali Akhirnya hari ini satu lagi kejutan besar untuk Azmin Melalui satu artikel Daripada Malaysia kini, pengimport telur tuntut RM 20 juta dari Azmin Apa yang Azmin Ali lakukan sehinggakan pengimport telur menuntut Azmin untuk membayar RM 20 juta Ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan Bagi saya ini sudah pasti menggemparkan kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional dan Bersatu Oke baik, sebelum kita meneruskan ulasan ini, berita yang panas ini Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like Anda boleh share video ini Dan boleh juga dipersilakan untuk tekan butang subscribe Dalam satu artikel daripada Malaysia kini Pengimport telur JNI Advanced Tech Sendirian Berhad Telah menghantar surat undang-undang kepada bekas ahli parlimen gombak Azmin Ali Selepas dia mendakwa ahli perniagaan Dipak Jaikishan Memperoleh kontrak untuk mengimport telur itu melalui rundingan terus Dalam surat yang dihantar melalui firma guaman Han Enzi Syarikat itu menuntut Azmin membayar RM20 juta Sebagai ganti rugi kerana didakwa menjejaskan reputasinya Selain kos perundangan untuk proseding Ia juga menuntut Azmin menarik balik dan memohon maaf secara terbuka Atas dakwaannya dan berjanji tidak akan mengulanginya Persoalannya adakah tuntutan ini? Tuntutan kepada Azmin untuk menarik balik kenyataan beliau Dan memohon maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Adakah bekas ahli parlimen perikatan nasional ini Akan melakukan apa yang dituntut? Dalam artikel ini sekiranya kami tidak menerima jawaban Yang memuaskan dalam tempo tujuh hari Dari penerimaan surat ini Arahan kami adalah untuk memulakan proseding undang-undang terhadap anda Kata surat itu Surat itu menyasarkan ucapan Azmin Di Kuala Lumpur pada 11 Mac Terutamanya Sebahagian daripada ucapan di mana Azmin mendakwa Dipak telah memperoleh kontrak untuk mengimport telur melalui rundingan terus Kerajaan telah meluluskan import telur dari India Sehingga Jun untuk menangani kekurangan teruk telur ayam di pasaran tempatan Dua hari selepas Azmin berucap Pengimport tunggal telur itu JNI Advanced Tech Menafikan ia memperoleh kontrak melalui rundingan terus Dan mengancam untuk menyaman jika Azmin tidak membuat kenyataan pembetulan dalam masa 72 jam Dalam surat tuntutannya Pengguam syarikat itu berkata Dakwaan Azmin Dalam ucapannya adalah tidak benar sama sekali Dan secara berniat jahat memutar belitkan fakta Memberikan gambaran bahawa kerajaan korup Dan tidak amanah Serta anak guamnya tidak berprinsip dan menipu Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua bagi saya ini satu kejutan besar Untuk Perikatan Nasional Terutamanya kepada Azmin Ali Jadi apa komen anda? Tuan-tuan dan puan-puan semua Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info padu, info hangat Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe Hai semua, salam sejahtera Malaysia Kembali lagi dengan satu lagi isu yang panas Ini pula berkaitan dengan LCS Berkaitan dengan isu LCS Dimana beberapa sumber menyatakan ataupun artikel Menyatakan berkaitan dengan nama timbalan perdana menteri Ahmad Zahid Hamidi Dalam satu tajuk artikel Kenapa Anwar tak arah polis SPRM siasat Zahid isu LCS Dalam artikel daripada biharian.com Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Hashim Mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang tidak mengarahkan polis dan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia Membuka kertas siasatan atau membuat pertuduhan terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Ia susulan perdana menteri Sebagai ketua pembangkang sebelum ini Didakwa Ahmad Kelantang Bersuara sehingga menyatakan Ahmad Zahid Yang kini timbalan perdana menteri Dan bekas menteri pertahanan Sebagai pemimpin yang perlu menjawab isu kapal tempur pesisir ataupun LCS Oke untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang isu panas ini Saya meminta jasa baik anda Untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe Dalam artikel ini tuan-tuan dan bopan Menerusi penyataan pembelaan Difailkan terhadap saman oleh Perdana Menteri Bekas timbalan Menteri Sumber Manusia itu berkata Anwar menyatakan Ahmad Zahid bersubahat dan bersekongkol Dalam perolehan LCS Selain menerima rasuah itu Dirasakannya Ahmad Zahid lebih penting dari negara Satu konklusi jelas bahawa Kerajaan, plaintiff, ataupun Anwar Akan cuba melindungi atau melengahkan penyelesaian isu Membabitkan sekutu politik terkini Namun akan bingkas dan tegas terhadap seteru politik Terutamanya Perikatan Nasional Maka ini yang dimaksudkan oleh Defendant iaitu Awang Sebagai strategi dan kaedah mengugut yang secara jelas Bukannya merujuk kepada satu perlakuan jenayah Namun adalah strategi dan kaedah politik yang digunakan Terutama dalam politik sebenar Oleh demikian kenyataan Defendant adalah Pandangan pribadi dan politik Berdasarkan fakta yang sebenar Katanya dalam penyataan Pembelaan difailkan Firma Guaman Mewakilinya Tetuan Tengku Amalin dan Faizik di Mahkamah Tinggi semalam Pada 3 Mac lalu Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan Memfailkan saman mengerusi Tetuan SNN Partners Terlaku plaintiff dengan menamakan Awang sebagai Defendant Tunggal Anwar mendakwa bekas Timbalan Menteri itu Mengeluarkan kenyataan fitnah Apabila mendakwa sikap pendendam Perdana Menteri Berhubung pendakwaan terpilih Lebih teruk berbanding ketika Pentadbiran Pimpinan Tunduk Temahadir Awang membuat kenyataan Berhubung pendakwaan terpilih itu Ketika ditemui media Di lobi Parlimen pada 21 Februari lalu Dengan merujuk pendakwaan Terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan Yang berdepan dua pertuduhan Meminta dan menerima rasuah RM 6.9 juta Awang dilaporkan mendakwa Ia adalah permulaan daripada tindakan Perdana Menteri Pada akhirnya Tuan Tuan Ramam Masumah Persoalan berkaitan dengan Kenapa Anwar tak arah polis SPRM siasat Zahid isu LCS Datuk Awang Hashim mempersoalkan Perdana Menteri Yang tidak mengarahkan polis dan SPRM Membuka gertas siasatan Atau membuat pertuduhan terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Ia susulan Perdana Menteri Sebelum ini sebagai Ketua Pembangkang Didakwa Ahmad Lantang bersuara Hinggakan menyatakan Ahmad Zahid yang kini Adalah TPM dan bekas Menteri Pertahanan Sebagai pemimpin Yang perlu Menjawab isu kapal tempur Pesisir ataupun RCS Jadi saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang lebih hangat Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!